Setelah mendengar informasi mobil maskara di Pangandaran terperosok ke jurang, Kepala Desa Kalipucang langsung mendatangi lokasi kejadian, Kepala Desa Kalipucang Teguh Sugiharto mengatakan, sebelum kejadian, awalnya memang ada warga yang meminta bantuan alat transportasi untuk ke RSUD Pandega Pangandaran, makanya, saya persilakan pakai kalau untuk medical check-up ke RSUD Pandega. Karena, kendaraan ini juga kan untuk kepentingan masyarakat, ujar teguh kepada Tribun Jabar.id di lokasi kejadian, Senin, 14 Agustus 2023, siang. Namun setelah berangkat, selang beberapa menit, ada laporan ke pemerintah Desa Kalipucang bahwa mobil maskara yang dipinjam terjadi kecelakaan tunggal, tapi menurut informasi, katanya mobil menghindari kendaraan bermotor dari arah berlawanan yang sedang kebut-kebutan yang akhirnya mobil maskara menghindar dan masuk ke jurang. Katanya, semua korban sudah dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran dengan kondisi luka-luka. Korban, semuanya ada empat orang termasuk sopir, ucap teguh, namun untuk kondisi luka-luka ringan atau beratnya, ia belum bisa memastikan karena baru dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran, kasat lantas Polres Pangandaran, AKP Asep Nugraha mengatakan, semua korban hanya mengalami luka ringan, kronologinya, mobil menghindar motor dari berlawanan arah. Motornya oleng terlalu ke kanan, kemudian mobilnya menghindar, kata Asep, karena, mungkin kendaraan bermotor dari berlawanan arah dalam kondisi tekor dan terlalu ke kanan. Akhirnya, mobil terperosok masuk ke situ, jurang, ujarnya. Sebelumnya, mobil maskara operasional desa Kalipucang, kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran terperosok ke jurang sedalam sekitar 7 meter, laka tunggal ini terjadi di Jalan Raya Nasional Pangandaran, tepatnya di tikungan tajam Blok Baturikel Desa Putra Pinggan, kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dan terjadi, saat mobil maskara Bernopol Z8071U hendak mengantarkan satu warga yang sakit ke RSUD Pandega Pangandaran, Senin, 14 Agustus 2023, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat melaju dari arah Kalipucang menuju Pangandaran, mobil maskara tersebut mengalami kecelakaan tunggal. silakanlah, maka, silakan, kalau buat pukul 10.30 waktu Indonesia, karena ini juga kan untuk menyebabkan masyarakat juga. Tapi selang beberapa mesin lainnya ada laporan, untuk mereka bisa bawa masyarakat di sini. Kenapa? Menurut informasi oleng atau gimana? Ya, yang pasti mungkin tadi ada yang mengatakan juga menghindar. Menghindar dari motor ya. Memang katanya di depan motor juga dari jurang. Nah, ini ada yang menghindar. Masuklah ke jurang ya. Jadi, mobil maskara ini awalnya dipinjam sama warga ya, mengantarkan salah satu warga yang sakit ya? Siap. Dan sekarang gimana Pak, untuk korban? Kalau si pasiennya yang dibawa itu gimana? Siap. Berarti sekarang sudah di RSUD ya? Berapa, ini berapa yang ada di ini? Empat orang. Empat orang? Sama supir lah, sama supir. Sama supir? Itu semuanya luka-luka berarti ya? Luka-luka. Tapi nggak ada yang parah atau apa? Belum, belum pasti juga. Belum pasti ya? Untuk informasi yang sekarang masih kenal, apa? Masih informasi yang luka-luka. Siap. Betul, Pak. Pak, izin Pak, nama siapa? Nama Pegu Sukiharto. Selaku apa? Walah, bisa kalian lihat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!